Intro Setiap bulan ramadhan selalu diadakan bazar murah, kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya umat muslim yang ingin merayakan hari raya idul fitri. Wali kota Jakarta Selatan Trikurniadi usai meninjau stand bazar ramadhan di halaman kantor wali kota Jakarta Selatan pada selasa 30 Mei 2018 mengatakan bazar ramadhan kali ini merupakan momen yang paling penting untuk bahan alternatif untuk mendapatkan kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk ramadhan maupun idul fitri. Bazar ramadhan sebagai ajang promosi produk-produk berkualitas dan harganya terjangkau. Bazar ramadhan karim tahun 2018 ini yang diadakan di halaman kantor wali kota Jakarta Selatan diikuti 65 stand, yaitu seperti stand OGOC dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, PKK, Dekra Nasda, dan untuk pelaksanaan bazar itu sendiri akan diadakan selama 2 hari mulai tanggal 30 Mei 2018 hingga 31 Mei 2018. Oke, OGOC tiap kecamatan, tiap kecamatan kita kasih stand, 10 kecamatan kita kasih. Alpamat 35 ribu, dari 65, ya setengahnya lah. Mereka isinya ada tepung, minyak goreng, indomie. Kalau dengan BUMD Pak ada kerjasama nggak Pak? BUMD itu Dharma Jaya, Dharma Jaya dengan kemudian dengan food station juga. Semua BUMD dilibatin. Tapi harganya di bawah harga pasar ya Pak, semua yang dijual? Nggak juga, nggak di bawah harga pasar. Ya, rata-rata terjangkau mereka lah. Harapannya berarti masyarakat datang ke sini ya Pak? Harapannya iya, masyarakat yang buat banyak, ya karyawan juga lah boleh. Tim Liputan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!